Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman semua Kami selalu benda'akan kepada teman-teman semua Semoga dalam ke arahan syad wal fiyat Dalam nilai Allah SWT Baik Kali ini saya Rajo Posmatis Kami dari tim Nusnolaib Selalu berbagi pengalaman atau ilmu Pada teman-teman semua Semoga ilmu ini sangat berpaham sekali Ilmu yang kita Bagikan kepada teman-teman semua Dan kita izazahkan kepada teman-teman semua Maupun subscriber Yaitu ilmu tentang Pengobatan gigi sakit Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan nanti Sangat berpaham sekali bagi kita Dan insyaallahnya juga bagi teman-teman semua Saya yakin ya Semoga tahu ada teman-teman yang Mengalami apa yang kita sampaikan Yaitu gigi sakit maupun tetangga Dan kerabatnya Baik teman-teman semua Sebelum kita menjelaskan Apa-apa saja yang dibutuhkan Untuk melakukan pengobatan gigi sakit Tentu saya akan menjelaskan dulu ya Bagaimana cara untuk Mengatasi atau untuk membentengi Untuk membuat kekebalan gigi Sehingga tidak terjadi Oh gigi sakit ya Itu ada cara Untuk penangkal sebelum kita Oh gigi kita sakit ya Bahan yang dicari yaitu Untuk penangkal gigi sakit ini Bagi yang belum pernah gigi sakit ya Yang bagus untuk menggunakannya Yaitu alat yang digunakan yaitu sirih Sirih merah itu Dicari sebanyak 7 lembar Kemudian dikunyah ya Dikunyah Dan diminum semua air dan daunnya Bagi yang belum gigi sakit Insya Allah Atas izin Allah SWT Setelah menggunyah Atau meminum air sirih tersebut Gigi insya Allah akan kokoh Dan tidak mampu ulat untuk memakannya Atau melombanginya Itu untuk penangkal Untuk kekebalan gigi Untuk ketahanan gigi Dan kemudian selanjutnya Untuk pengobatan diri sendiri Atau teman, kerabat, dan orang lain Yang harus dipersiapkan Ramuan yang harus dipersiapkan Yaitu Yang pertama Kita harus mencari Air ya Air posisi dalam satu gelas Kemudian yang dicari Yang kedua yaitu Garam jantan Garam jantan yang saya maksudkan disini Yaitu Di dalam satu kantong garam tersebut Atau satu bungkus garam tersebut Ada satu garam yang menonjol Yang menonjol yaitu Membedakan diri pada garam-garam lain Yaitu garam yang sedikit besar Dibandingkan garam-garam lain Itu yang kita ambil Itu yang dimaksud saya Garam jantan Kemudian juga Yang terakhir yaitu Kita menggunakan Ayat pendek ya Yaitu Al-Fatiha Saya yakin Teman-teman semua Tidak mungkin tidak apal Al-Fatiha ya Karena setiap sholat Selalu kita ucapkan Ayat ini ya Cara penggunaannya Yaitu Yang pertama Setelah kita Mengambil air satu gelas Kemudian kita campurkan Pake garam jantan tersebut Kita baca Ayat tersebut Al-Fatiha tersebut Sebanyak tujuh kali Dan sesudah itu Setiap Ayat pertama Kita tiupkan ke air tersebut Dan Setelah kita meniupkan Ke air tersebut Kita Mengucapkan Atau Doa kepada Allah S.W.T. Yaitu Izinkanlah ya Allah Sebagai Ayat ini Dan air ini Atau garam ini Sebagai perantara Untuk mengobati Gibi saya Dan kemudian juga Setelah ayat kedua Juga sama ya Seperti yang pertama tadi Yaitu Setelah Penyiupan Atau pembacaan Ayat tersebut Setelah akhir Pembacaan ayat tersebut Juga mengucapkan Izinkanlah ya Allah Sebagai perantara Ayat ini Maupun air dan garam ini Dan juga seterusnya Sampai tujuh kali Kita tiupkan Seperti itu Dan minumlah Air itu Sebanyak setengah gelas Dan setengah gelas itu Kita kumur-kumur ya Kumur-kumur Ke area mulut kita Dan airnya Dibuang Insya Allah Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Semua perantara Yang kita siapkan tadi Alat Atau remuan Yang kita pakaikan tadi Insya Allah Atas izin Allah Semuanya menjadi perantara Untuk melakukan Pengobatan Yang Merasa Gibinya sakit Itu teman-teman semua Sang berfaat sekali ya Karena Saya diajarkan oleh Guru saya Untuk Tidak Belip Untuk berbagi ilmu Dalam arti kata Amanah ini Saya jalankan Sampai sekarang Sehingga Mudah-mudahan Sang berfaat sekali Apalagi teman-teman Jauh ya Tidak mungkin Misalnya kita berjumpa Jadi saya sampaikan Melalui video ini Mudah-mudahan Sang berfaat sekali ya Dan juga Dalam arti kata Saya Menyampaikan Hal ini Atau berbagi Pengalaman Atau ilmu ini Saya tidak menggurui Teman-teman semua ya Saya hanya Coba Untuk berbagi Pengalaman Apa yang saya Ketahui Dan apa yang Saya miliki Insya Allah Atas izin Allah Semuanya tawaran Yang baik itu Selalu Dijabah ya Mudah-mudahan Teman-teman semua Bisa mengamalkan Apa yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan Nanti Mudah-mudahan Semuanya Pahala Yang kita dapat Sehingga kita selalu berbagi Pada kesamaan Dan juga Nampaknya Bagi teman-teman Jika ada Salah satu kerabat Ataupun Sahabatnya Yang ingin sakit Bisa Menggunakan Apa yang akan Bersampaikan Insya Allah Akan Atas izin Allah S.W.T Bisa sembuh ya Semua segala sesuatu itu Tanpa izin Allah S.W.T Tidak akan Bisa bekerja dengan baik Segala sesuatu itu Dialah yang menentukan Kita hanya bisa Berusaha Berdoa Hasilnya Yang satu Yang menentukan Baik Teman-teman semua Terima kasih Sudah menyaksikan video kami Sebelum-sebelumnya Dan kami Mohon maaf Jika ada kesalahan disana Karena kami disini adalah Belajar ya Apa yang kami dapat Itulah yang kami tuangkan disini Mudah-mudahan Teman-teman semua Dapat menikmati Apa yang kami sampai Dan dapat memetik Dari makna positif Yang di dalam video tersebut Dan buang Makna yang negatif Yang pernah ada di video tersebut Jika Teman-teman semua Menyukai video kami Kami minta bantu Tolong di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan juga Teman-teman semua Akan mendapatkan pahala Karena telah berbuat baik Dan kami Sangat penting sekali Untuk berkomentar Tapi kami sangat Berkomentar Dengan bincang Karena Kecerdasan seorang itu Bisa dilihat Dari cara Kalian berkomentar Berkomentar dengan baik Insya Allah Dan komentar tersebut Kami bisa lebih merubah Atau lebih bisa Memajukan lagi video kami Dan juga Para teman-teman Jika ada kesalahan Atas penyampaian yang tadi Karena saya Berkini seperti ini Tidak ada garing Tidak letak Tidak ada manusia Yang tidak masalah Jika ada salah Ketan dari video ini Kami maaf Kepada Tuhan Kami mohon maupun Mudah-mudahan Video ini sangat kuat Dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Waduhm wasmatik So far